Sekarang outsourcing di mana-mana. Karyawan tetap umur 40 tahun ke atas dipecat. Setelah dipecat dipanggil lagi, tapi melalui agen outsourcing. Partai Buruh dan beberapa organisasi serikat buruh, KSPI, KSPSI, KPBI, KSBSI Siddarta, dan juga ada FSPMI, FSPK, SPN, FSETSK, dan beberapa serikat buruh lain mengadakan perayaan Mayday. Perayaan Mayday ini akan dilakukan di dua titik. Satu, aksi di depan istana. Tentu kita akan melihat nanti negosiasi. Sekarang kita long march dari sini, dari antara ke Sarina, dari Sarina ke istana. Mungkin akan dipelukade di depan patung kuda. Aksi ini sampai dengan pukul 12.30. Nanti 12.30, masa aksi sekitar 50 ribu orang akan bergerak menuju ke kawasan Gelora Bung Karno. Lebih tepatnya mengadakan Mayday Pesta di Stadion Madia Senayan. Kurang lebih sekitar 30 ribu sampai 40 ribu masa aksi akan bertahan di sana. Untuk tuntutan yang dibawa dalam Mayday kali ini adalah dua yang utama. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kami menyebutnya Hostum. Host, hapus outsourcing. Tum, tolak upah murah. Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buru dalam lima tahun terakhir. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja. Yang benar adalah PHK di mana-mana. Tahun 2024, ratusan ribu buru di PHK. Tahun 2023 juga ratusan ribu buru di PHK. Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya naik 1,58 persen. Di Tanggerang, Bekasi, di Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasi adalah 2,8 persen. Jadi enggak naik upah kita ini termasuk teman-teman media. Nombok! Nomboknya berapa? 1 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Enggak dinikmati oleh kalangan kelas penengah bawah termasuk buru. Yang nikmatinya orang kaya. Karena ekonomi tumbuh dinikmati oleh orang kaya yang gajinya besar-besar. Oleh karena itu Partai Buru bersama Organisasi Serikat Buru menyatakan menolak meminta Mahkamah Konstitusi mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan dan klaster petani dan lingkungan hidup dan HAM yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ada 9 poin yang menjadi catatan kami terhadap Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Satu, upah murah. Dua, outsourcing sumber hidup. Tiga, PHK sembarangan dan mudah. Mudah sekarang orang mem-PHK. Pakai WA bisa PHK gila ini negeri. Apa ini negeri? Masa PHK pakai WA kayak orang mau cerai aja. Pakai WA, WA segala. Ya jahat sekali pengusaha-pengusaha hitam ini. Kemudian pesangonnya kecil. Yang kelima, karyawan kontraknya tanpa priode. berarti seumur hidup juga. Yang keenam, jam istirahat cuti panjang dihapus. Kalau kawan-kawan bisa lihat, TKA Cina khususnya merajalela di mana-mana dan di-backup oleh petinggi negara. Para menteri mem-backup TKA-TKA Cina yang melanggar Undang-Undang. Itu 9 poin. Sedangkan hostum adalah satu gerakan yang akan kita gerakan terus. host artinya hapus outsourcing. Sekarang outsourcing di mana-mana. Karyawan tetap umur 40 tahun ke atas dipecat. Setelah dipecat, dipanggil lagi. Tapi melalui agen outsourcing. Upahnya, upah minimum. Tolak upah murah. Tum! Tolak upah murah. Bayangkan, naik upah 1,58%. Bahkan ada daerah yang naik upahnya Rp14.000 tiap per bulan. Berarti sebulan cuma kira-kira Rp500 perak. Ke toilet Rp2.000 perak per hari. Ini naik upah Rp500 perak per hari. Kami minta dukungan kepada kawan-kawan media untuk memberitakan terus. Cabut! Omnibus Law Unang Cipta Kerja. Yang pertama. Yang kedua adalah tolak upah murah. Bang, kalau seandainya dari KSPS sendiri upah yang ideal di Jakarta itu berapa sih kalau boleh nominal? Upah yang ideal untuk Jakarta menurut survei biaya hidupnya BPS menurut BPS ya bukan menurut kami itu di atas Rp5,2 juta. Bahkan kalau dibagi rata-rata per kepala itu mendekati angka Rp7 juta. Hitung aja sewa rumah Rp900 ribu. Konsumsi makan Rp30 ribu. Tiga hari Rp90 ribu. Kali 30 hari Rp2,7. Rp2,7 tambah 9 ke Rp3,6. Kemudian hitung lagi adalah transportasi. Katakan rata-rata transportasi adalah Rp700 sudah Rp4,3. Itu baru yang habis dibuang. bagaimana dengan pakaian jajan anak gak cukup kalau upah minimum seperti yang sekarang ini sekitar Rp4,9 atau Rp5,1 juta. Jadi mendekati angka Rp7 juta hasil survei BPS namanya SBH survei biaya hidup. Upah buru Indonesia saya kan ILO governing body. Saya ini salah satu pengurus pusat badan perburuhan dunia namanya ILO berkantor di Jenewa. Upah buru Indonesia lebih baik dari Laos dan Kamboja yang baru merdeka. Lebih rendah dari Vietnam sedikit lebih tinggi dari Myanmar. Lebih rendah dari Malaysia lebih rendah dari Singapura. Ini gara-gara Covid upah sekarang dimain-main. Bang aksi hari ini apakah disambut oleh pihak pemerintah Bang? Kemungkinan kemungkinan hari ini katanya Men Sesnek dan Kepala Staf Kepresidenan KSP akan menerima delegasi. Kemungkinan ya kita sedang menunggu kabar lebih lanjut. Ya nanti setelah delegasi nanti diterima sebagian perwakilan seluruh masa bergerak ke Stadion Madya Senayan. Aksi ini serempak di seluruh Indonesia antara lain di Serang di Bandung di Semarang di Surabaya di Batam di Banjarmasin di Ternate di Ambon di Makassar di Gorontalo di Aceh di Pekanbaru dan beberapa